Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini ku menurut islam ini ku sayidul awalin wal asli orang yang yang terbaik orang yang terbaik kemudian orang yang terbaik ini secara hukum sosial itu maknanya kayak apa itu orang yang terbaik maknanya secara hukum sosial itu menurut para sahabatnya nabi itu harus dihormati tidak boleh dikecam tidak boleh dihujat juga tidak boleh, tidak disopani dan itu yang terjadi orang kafir yang nantangkan di nabi dihukumi kafir yang setelah islam mengingkari nabi dihukumi dan orang yang setelah islam wajib berhormat pada nabi wajib tawaduk, wajib sopan dan sebagainya itu asumsi dasar ini adalah hukumnya pengiran yang asli yang wantan riwayat mutasila ilah rasulillah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam ini ku hukum dasar berdasar manusia tapi nabi kan hidup bersama orang banyak jadi orang desa desa itu cara berpikir nabi wabian nabi wabian itu lomo lomo nga kukuran jadi kadang nabi gajah serban namang kali itu dijaluk situ di depan umum ini beberapa kasus dimana orang raper peradaban kanji nabi ngadepi orang raper peradaban jadi di jaluk serban begitu ditarik kata asarofi unu kihi sampai bekas mat ini kak naku gak ngakar ikzil ya muhammad terus diparingi pengeranaka perang menangan kalau ini mau agak jali serban masalah oleh maksudnya apa itu tersinggung maksud nabi serban itu ditarik di depan umum jadi kanji nabi ya sudah jadi nabi munggu yibdok wama ya adil iya dalam adil nah aku adil sing adil terus apa ini ketua suku adil jadi nabi raper nanti mali orang bisa biswan nabi di masjid orang suwan orang konsultasi bis ngoyok acara acara yang juru masjid untung ngecit rian pasir atau apa kan marah-marah ini orang gak bener jadi nabi ya bis beno beno sabat mendol tapi mari gelap atau lupa nanti dari nabi mimpinnya mulus ketemu gak berperadaban pusing pusing saya itu beberapa kitab mulai siap bukari muslim termasuk kitab terkini kalau pas ini temuk khayat di sohaban ini desikiyah itu ngerepot lagi ini nanti cerita orang disa suwan kajin nabi asumsi nabi juga karena badal putuhan barang nabi karena nabi orang juhut hal yang beliau miliki dianggap fasilitas untuk kemajuan islam tapi pikirannya ngomong suga ngomong 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 kapir mekah yahudi khaybar kurang itu bareng suwan nabi jarosan ini jika hidup nabi sepulah jarosan ini sepulah cukup wah amat kecewa nyangka pupuk suga terus lho sepulah muka muka ramal sepulah atau apa kira apa dijuwata sih di sini orang orang ngomong ini sampai nabi di bali di bali di dalam ya ya kita ke isa atau sewa tadi ke isa atau sewa anaknya ini matkan nabi tenang nabi tenang muka-muka muka-muka si wales pengirat beneram ngerti tenang ngakone aku iya tapi ada sarah tidak umumnya sohabat-sohabatku nabi ngakone aku nabi ngakone ngakone nabi jendami jodoh tiber ini tenang alhasil ketika sudah di depan umum jauh ini jumpa bar nabi iya maturun iya nabi 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 akhirnya orang itu mulai mulai sahabat dia ngakone makhluk waning nah itu yang antik ini poro kiai sehingga latihan kiai aku lakukan kiai jika latihan sehingga lagi latihan kiai ini harus jadi belajar saya saya kenal kiai sahal kenal kiai memun kenal kiai besar seluruh jawa mungkin saya kenal itu memang begitu orang bisa ngelam kiai apa itu misalnya tiap suan dikeimangan tiap suan bisa disanggon mereka asumsinya pasti begitu kiai mati saka suga 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 do pejabat do 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 karena asumsinya pejabat kiai do do kiai kiai dapet 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 dipanggil kiai jadi kiai dapet 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 kiai kiai waras pikirannya dapet 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 artinya pikirannya tidak milik dia tentu kiai ini mikir kiai 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 itu tidak berani punya keputusan mengasih atau memberi karena dia sadar orang bisau kan gak mau tahu mau satu juta kurang boleh berhasil akhirnya nabi memberi satu penjelasan satu moral satu etik begini aku ketika orang bisau mulai suapet dapet aku di rumah rumah untuk yang berhut untuk jahran atau sapi yang liar bareng untuk aku liar ujul orang ingin bantu tapi orang li malah bagi orang asing karena tidak dikenal orang ambil tuan orang 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 ketika orang li kebenu lho kita bantu tambah Melayu orang ini paham akhirnya tambah Melayu tambah Melayu yang di orang ini tidak ini saya kub urusanku akhirnya pontau itu nurut barang nurut itu dicani dicani kemarin nabi itu nabi nurut kue nurut kue maksud ngawang iku ngerasupan biaku lah intinya itu gini nabi atau wali atau ulama itu yang paling tahu tingkat asumsi masyarakat terhadap kiai dan itu paling parah maksudnya pendidikan paling parah paling berat ngadepi masyarakat akhirnya nabi ya begitu beliau harus nurut asumsi yang dalam benak si akrobi nakwong ngapian orang terbaik maknanya lomo lomo terbaik ukuran dikne kekidu tanah santri paling gampang koyok apian dari dulang ilmu merasa hutang jasa lah kan kalau perasaan santri kan gitu ngaji merasa hutang jasa ya sudah begitu tahun di sobo dan ngelompong apian ukurannya materi duwe utamangan nah nabi sadar asumsi mereka ketika nabi dihalil orang yang terbaik mana yang terbaik yang terbaik bicara nabi ya aku umatku koyok ngone aku si ngendalian tenang akhirnya nabi dikai itu akhirnya jadi iman fahas islam islam bersabit ada kejadian yang lebih ekstrim daripada kejadian orang orang desa sesua nabi ketika itu nabi sampai pancuk anggal gani mami nabi ini untuk gani mami sahabat ke abu bakar umar sahabat waras waras itu kan tidak tertarik bagi nabi bagi nabi dikali dikali 10 mat waduh sama nabi 10 masih waduh ribuan gani ya tambahin rumpulan kurang maka lebih senang berbicara, ya sudah berbicara itu Mabe Naljabel, cara yang mengharap di gunung kan tidak bisa tidur-durur karena Sofa di Marwah kan di daerah di gunung, padahal tidak bisa berbicara jadi Mabe Naljabel menanggap gunung antara Sofa dan Marwah, ya sudah berbicara tidak berbicara, tidak hanya aku, orang-orang senang berbicara baru di BKB terus, kemudian sahabatnya yang terbang mereka yang terang aku, seperti orang itu apa sih memimpin sendiri, itu space yang memimpin ya ini lalu akhirnya Kaji Nabi memberi penjelasan aringan anda ini boleh spray it misalnya nanggap pelakon lipstick tapi dia ingin nanggap suka, ya wisely lalu aku pengen kepada wawak aku, tetap mulairaj sides tapi bilang mulai aku aku dan DONKFl rakyat ini akan kita berfungsi dengan aku dan aku Rasulullah телam kuliah aku jikaングak aku, tapi aku sedar сопit matahal, anak-anak kasih tuh mau nabi badingannya nopok nanti kandilainya ini pinter tau sih kejadian itu sahabat yang orang-orang gak tau badingan nabi nopok kan jadi berukin ini untuk nabi orang pedul nah itu kan gak gampang akhirnya nopok sahabat juga puas bergontok kandil nabi yang ngomong desa itu juga puas bergontok nopok nopok tapi yang tau pesekologi gitu itu hanya nabi yang diontok itu mau yang diontok tersesat malah ini bener metodologi kristian merupakan doba-doba tersesat itu gak mordol metodologi agama itu mordol cuma nabi nyata nopok disin ke darah dikembar nabi isa jadi menonton artinya mordol pola kenabian itu nopok mordol ya kita mordol kita mordol mordol kewane cara yang jadi nabi kaya rugin contohnya kervaswite tapi intinya itu memang gak gampang jadi misalnya masyarakat awam mengatakan kia itu orang baik asumsinya itu macam-macam yang sudah alul ilmi mungkin seneng ilmu tapi awam sing lugu ngukur kia apian nak diudang seko nak tuh mertamu jika imah keimangan keimangan di sana ini tapi nanti masyarakat yang terpelajar dia seneng misalnya mertamu rasa keimangan diskusi ilmi ya kayak Abu Bakar Umar ini soalan kaji nabi langsung di nabi munajat langsung di depan mimbar yang sekarang jadi rautah itu dia pun menghentikan masalah ilmu saja ya rasulullah jagungannya di masjid mawan sekalian itikah jadi kaji nabi ya gak boleh taulang hediah yang tidak ada Allah ini ngaku ngapa ya rasulullah ngapa lah ceritanya aku dituruni surat ngapa mu dikailang dunia seneng ngaku ngapa ya rasulullah miwumul kitab fatih karni ini suhabat waras-waras gak tau bakat werdus nabi ngerti kan nabi ngerti kan nabi ngerti kan nabi ngerti kan sampai mulai ya rasulullah tadi kan janji sebelum keluar mesin mau ngajarkan aku mal kitab oh iya tersinjakan fatihah sehingga riwayat tentang ajaran-ajaran kelas A itu ya dari sahabat-sahabat kelas A karena nabi hubungannya dengan Arobia seputar werdus dan sebagainya iya tersinjakan itu tersinjakan kenangannya kia ini ya ini yang desa bapik jatuhnya enak barengulah gani telur raglum oh kia-kia sombong kayak reski raglum tapi raglum dicapele mungkin yang ukur raglum gak gelum kalau latihan ngia itu judang durgunung paling pusing mulai nongkotelo jika wakil mereka ukuran gus abe saya gelum gawa telong aku nganti moto salat ngaji nabi nasebelek botolarno tapi itu cara berpikir mereka cara nabi perkorotena perkorotena wakil tau ngelum gus bak kalim gus bak api malah sekali raglum hilang kalo tarifnya mesti ngorong ngelak agar gagal yo aneh bantuan nganti masyarakat itu gua couldn sombong mulai 2000 tahun 2000 mulai lorong 2000 aku rata rata ini nganti ini jadi kadang ada ukuran masyarakat bisa bagian ukurannya gitu misalnya ukurannya kayak itu ya mesti pasti ada ukuran ukuran begitu pasti ada dan kita sebagai ulama anggap saya berumat doba-doba ada kotor dari itu akumsi nya macam-macam kenapa akumsi macam nah ini gang wangi rembang termasuk kotornya awal jadi kaji wangi jumat kaji itu orang 6 tapi kepinginnya kalau saya ngelapas kalau saya ngelapas saya ngelapas ramah nanti tapi ramah naga ya akhirnya komprominya suan barengnya gampang kalau ada teka sitok ukuran baik itu gak gelap teka jadi masyarakat selalu punya versi ketika nabi sebelum sehidul awalin wawah akhirin kekasih Allah ternyata masyarakat tetap saja punya versi orang terbaik misalnya jika idul nabi jalu iyo ngekeh ngekeh selalu punya versi nah lucunya versi ini dianggap kriteria dasar ketika nabi melanggar itu di capelek tenang misalnya pula pengajian di luar gunung terus berjuang terus berpengorbanan wawah akhirnya sentiasa lah di tanggal magic dgn mati ternyata mereka nggak uraヒ ngekehan di ukuran baik ngekeh leh gho hotel gitu gho hotel gho nongkosa akhir wah pak mau ngekeh leh si anna wanimangan kudu mampir barukra ngekeh barukra kagus mampir mampir ini sibe padahal juga ada tele kapel jadi jadi kiai itu resiko ini karena saya sering ngomong orang dari ulama maksudnya bisa mengalami nasib karena kiai itu habis itu yang merawat dikanggu-kanggu mengalami itu barokah artinya itu barokah kagulinya kagul buju buju jadi saya merawat teman-teman itu telah rapati barokah ketika dibutuh itu berapa kejadian nabi yang harus ngadepi asumsi Aropi ini bagi para kiai itu harus jadi kearifan seperti kita ngadepi anak kalau saya mergawe rino mengining mobil rino mengining sawah anak itu nganggung ukuran pokoknya aku nyok nukok nopentol diturutin orangnya bapak jahat padahal cara bapaknya berlumunan keringat nganggung ngalong itu demi anak sebenarnya anaknya gak ukuran segera pokoknya nanya nukok nukok es krim gak diturutin bapak jahat ada rapusin padahal cara aku yang nabung anak yang bangnya demi anak tapi sebenarnya ukuran anak 5 nopentol dan itu seketika kamu nabung turutin orangnya artinya kabur anak sebutu kono mobil tabung nong bapak jahat pokoknya jauh adiknya nabung mada ukuran bujok dan itu makmur bujok makmur tapi ukuran itu bujok itu ada tambahan gak selinggu sekali kerama sampai bangun jauh hilang kapel orangnya di ukuran dia pak gua 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 wah berkorok kulah ditikonjol suga cerita bapak tadi saya di perampatan kelihatan orang cantik tak lihat wah dik orang itu cantik ini sepontan, tujurnya tak tahu terus gimana tujurnya boleh keurang terus gimana ya omong jujur aja padahal bapak habis dia minta dikarifur tak turuti minta wat tak turuti ternyata kriteria yang paling penting itu itu lah nabi monek nabi itu ngalami begitu ngadupi wong akrofi ngadupi pedagang, ngadupi wong melarat ngadupi wong macam-macam mereka pakai asumsi orang terbaik itu beda beda-beda ngadupi wong seneng kiai itu ukuran terbaik itu ngaturi kiai kiai ini rawa padahal santri banyuwangi misalnya kiai ini kiai rembang jenak anaknya ngaturi kiai rembang banyuwangi waduhi rakaruan padahal Israel anak kiai ini sepuh masih ini adiknya seneng kiai kan kiai ini rawa tak rawa ngel-ngeloh kiai kiai tarif dewe kiai sombong jaturi yang ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel. kalau sedikit mau dengan kearifan kiai ku sepuh jarak segitu kasihan kudunya kan malah gak perlu ngaturi nabi itu rusaknya kan orang terpelajar cara berpikir segitu mereka enggak dan yang tarif-tarif terberat dalam Islam itu begitu dan itu nabi beberapa kali ngalami akhirnya nabi salah paham sohabat-sohabat inti dan nabi akhirnya harus menjelaskan sohabat inti juga harus menjelaskan yang ini tapi nabi yang ciai orang pinter orang yang meyakinkan nah iya orang diso-diso ini gue takai iwat gue ini berkara ini yang perang gue gue ini mah jika ini orang terang melok perang perang dia ngomong mulai gak pedos gue itu gak waku dia ngomong aku apa pedos langsung dulu nabi sohabat gue ternyata sohabat lo milah jendenggan ini nabi ilmu cukup wibawannya cukup karisma cukup belah jara kisah ini kan hilang ini ya hilang ini itu balik kesunatannya poligami poligami sunat mereka nolong waduk cita itu hape mereka nolong loro ya lu waduk ngomong itu kaum lemah jadi nolong kawam lemah cita nolong kawam lemah loro lu waduk nolong kawam lemah loro jadi orang yang ngalami jadi apa ke sisa loro nanti sisa menes di sisa ujol nah panjang di sisa loro itu nolong waduk loro rutannya pas nolong anjar sisa sisa ujol ya nolong waduk cita itu ya mbak uwa kan terus ujol lalu nolong kawam lemah loro kesunatannya poligami nolong waduk cita itu siri utama poligami kan untuk papat ke rumah kafe itu anggar itu sisa ujol sisa untuk sisa ujol sisa ini repot zaman akhir ini desikian zaman akhir fatwa itu seru puter lalu lalu kalau ingin mau coba beberapa kitab memang jadi nabi itu terberat ngadipi hal-hal yang kayak gitu satu konteks sosial yang berdasar asumsi Muhammad bin Hambal kalau nanti cerita gitu pengajian gitu padahalun Allah Ahmad bin Hambal terkenal orang sopan beliau seorang ulama besar sopan ahli hak semannya imam syafi madhab beliau terkenal menjadi madhab Hambal ini ku nanti wanten canom tanggani yang ngukur ulama baik itu nak dihutan ketos ini ku Ahmad bin Hambal dihutan ya Ahmad nanti ke saya Ahmad bin Hambal rawo bareng rawo pas ngerak pintunya di jepder dua ditutup pasar Ahmad bin Hambal pulang terus pemuda itu datang lagi ke rumahnya datang lagi ke rumahku jam tujuh ya ronanya di jepder sampai tiga kali yang sama gak tau murid-murid dan ilmu itu yang saya pakai ilayu milik mesti tak gue ilayu milik maksudnya orang dari seperti situ aku bilang sampean aku teori ini Ahmad bin Hambal jadi ben kak kecewa akhirnya menambil ditakok canom canom ini ya Ahmad gue tak celok beng telu tak kasari terus kok tetep teko kenapa aja ya jari kaji nabi 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 jari kaji nabi gitu teko aku teko nah berhubung lawangan gue jegar artinya nasing di rumah rap berkenam jari kaji nabi ya kan lu nanti muntun boleh gue aku tak si kurang urusan baik gue jangan jadi intinya secara berusaha gue kok coba ngatur aku aku urusan itu baik pengirahan baik adara nabi jadi misalnya aku mulai nabi 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 kadang pelenggan kadang ngilang anak ibu bujuan aku kurang urusan beruk paham urusan itu baik pengirahan anak mulai dengan tenangan serius kadang umat yang bidol-bidol kok mustafa ya orang urusan gue itu dan itu hebat kalau orang bisa begitu itu luar biasa karena setiap kebaikan kontraknya dia datang ke pemuda itu atas nama perintah Allah Allah mesti nyatet Ahmad sambal untuk ganjaran kalau ini perintah datang kedua lagi Ahmad sambal di judar menepi nanti nanti orang pengirahan dia juga untuk ganjaran mereka nuruti perintah ya sudah sampai tiga kali berarti yang menampal itu ganjaran yang telur bocang nomini ngira bahwa amulhambaliku koyok asul yang ngisos dikon ngalor ngalor kon ngidul 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 ngadjar amulhambal aku rati urusan berku urusanku beroboh berpengirahan dan ini seorang ya harus begitu itu yang disebut di Quran walirok bikafatsbir walirok bikalan demi pengirahan siroh pasbir mau sabar kalau sambal pakai hukum sosial yang sekarang jika kamu ingin dihormati orang maka hormatilah orang lain nakkepin dihormati tonggo ngapi tonggo itu hukum sosial itu bahasi nakwe demi hukum sosial kayak ngapi tonggo tonggo merapik gitu tapi nak demi perintah pengirahan dari pengirahan valirokrim jaruhu ya sabi di tonggo di tonggo ini nompok orang ngerembang orang ngaku urusanku berapa lah rasulullah itu sudah tertanam betul mental begitu walirok dikat apa pastir jika ketika beliau nyabari orang desa muyah di masjid orang desa menarik peridaknya sampai asar diunuki ya tenang saja karena beliau menyadari kontra beliau yang Allah subhanahu selain itu kandil nabi ya sadar umpoh menuruti sohabat yang selesai maksudnya nanti bahaya lada mesti orang itu membunuh nabi mesti didengar Allah subhanahu maksudnya kandil nabi kecewa kecewa oh dua sara merokok kan merokok betul maksudnya kandil nabi aku nurutiku orang itu merokok maksudnya nuruti semua itu dilaknat kandil nabi malah beliau tamsil aku merumat umat itu orang merumat untuk ketika untuk berot orang yang ingin bantu tambah karena tidak menguasai watak-wataknya untuk itu karena orang dia provokator malah parah orang ini harus jadi pengetahuan jadi Ahmad bin hambal diambah beberapa kali juga ngalami Imam Shafi'i Imam Malik semua lama ngalami karena itu tadi ketika nabi dengan status sehidul awal in wal asirin orang terbaik ternyata ukurannya beda-beda orang di orang ukur sebabnya tidak didol tidak di doa ketika ini dilanggar oleh nabi terus dilcap rapi sampai nabi disebut lagi nabi 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 khawatir sohabat tadi Dendam kabih Terakhir yang di rumah Omongan elek tentang nah Akhirnya omongan di saat ini kita diralah Kak Nabi mabik Ini jadi pengalaman Ini jadi pengalaman Khamasali napa Kholubayni wabina nopoti Waana arfaku fiyah waana a'lamu napa